Pada saat usia pubertas itu anak-anak mulai merasa, wah ini kalau setelah berolahraga dia mau tukar waju, kok dada saya seperti ini ya, kok beda dengan teman-teman yang lain. Sehingga kadang-kadang ada yang maju ke depan, namanya dada burung atau Pectus Carinatum, sedangkan pada pasien yang seperti ini namanya dada cekung atau Pectus Excavatum. Yang datang tuh udah tua dok, misalnya udah 20 tahun atau 25 tahun, itu bagaimana ya dok, maksud saya operasinya ini akan berhasil atau bagaimana angka kesuksesannya. RSUI Talk, mari kita bincang-bincang topik kesehatan terkini. Saya Astuti Giantini sebagai host dari acara ini. Kita akan berbicara dengan dokter Arja. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Dokter Arja Putra adalah spesialis bedah thorax kardiofaskular. Pagi ini saya lihat di berita bahwa RSUI sudah bisa mengelakukan operasi dengan minimal invasive surgery. Saya ingin tahu sebetulnya dada cekung itu apa sih dok? Baik, terima kasih dok. Saya jelaskan ya, dada cekung itu sebenarnya suatu penyakit yang kongenital atau dibawa, harusnya dibawa dari lahir. Tapi kadang-kadang bentuknya itu mulai terjadi perubahan di bentuk dada pasien itu pada usia belasan saat pertumbuhan cepat yang kedua atau growth sput yang kedua. Jadi biasanya itu terjadi pada umur 10 sampai 15 tahun. Kadang-kadang umur 17 tahun juga kelihatan tuh dadanya kok makin lama makin masuk ke dalam gitu. Kok saya nggak sama dengan anak-anak lainnya. Karena pada saat itu kan, pada saat usia pubertas itu anak-anak mulai merasa wah ini kalau setelah berolahraga dia mau tukar waju, kok dada saya seperti ini ya, kok beda dengan teman-teman yang lain. Jadi ada perasaan minder atau perasaan tidak percaya diri terhadap anak-anak tersebut. Dan ini biasanya ada yang tidak ada gejala, tapi ada juga yang bisa menimbulkan gejala. Baik, saya ingin lihat dong adakah fotonya dok? Ya, kalau kita lihat di sini. Sebelumnya Sebelumnya Kayaknya fotonya bukan ini deh. Ah ya, kalau kita lihat seperti ini nih gambarnya ya ini kalau pasiennya seperti ini dada yang di sebelah tengahnya itu kayaknya menjorok ke dalam. Masalah yang terjadi bukan hanya bentuknya saja secara estetis atau kosmetik Ya, tapi kadang-kadang juga bisa melibatkan organ di dalamnya. Baik, biasanya kalau pasien seperti ini datang ke dokter itu gejalanya seperti apa? Apakah ada gangguan pernafasan atau bagaimana dok? Sebagian besar, mungkin bisa kita lihat gambar sebelumnya ya Sebagian besar yang pertama. Jadi sebagian besar yang datang ke berobat atau mengeluhkan dadanya, bentuknya berbeda dengan teman-teman yang lainnya itu mungkin tidak punya gejala yang berarti. Tapi banyak juga yang datang mengeluhkan dia agak sulit ketika berolahraga kalau teman-temannya bisa lari jauh tanpa terenganga kalau dia lebih cepat tuh terenganganya karena memang kalau kita lihat ya dari hasil pencitraan ini ini gambar dari CT Scan ya ini kita lihat nih kapasitas parunya kalau dadanya itu menjorok ke dalam tuh ya kita lihat itu bentuknya seperti huruf U seperti itu menjorok ke dalam kapasitas parunya untuk mengembang juga berubah makin kecil tentunya dan kita lihat juga jantungnya itu yang di tengah itu yang warna agak terang itu jantung ya harusnya berada di tengah tapi terdorong di atas kiri sehingga kapasitas paru yang di sebelahnya yang sebelah kiri juga berkurang makanya kadang-kadang merasa stamina atau daya tahannya itu tidak baik nah ini kalau juga dibiarkan kadang-kadang juga bisa menyebabkan kebocoran pada klep jantung katuk mitralnya di jantung itu bisa bocor dan bisa menyebabkan gagal jantung makanya pada keadaan yang cukup berat ya itu biasanya memang membutuhkan tindakan ya baik tindakan yang dilakukan seperti apa dok apakah harus yang saya tahu kan oh harus dibelah gitu dadanya atau ada teknologi terbaru dari pengebatan ini ya sebenarnya untuk dada cekung itu tergantung tingkat keparahannya ya kalau kita lihat gambar sebelumnya ini sebelum kita sebelumnya ya sebelum kita melakukan atau memutuskan untuk melakukan operasi pada pasien atau pada penderita yang dadanya cekung biasanya kita lihat dulu nih keluhannya apa ada keluhan atau tidak dan kadang-kadang kita juga harus mempertimbangkan tingkat keparahannya tingkat keparahan dada cekung itu ditentukan dari ini yang kita tersebut dengan Heiler Index dan biasanya kita anjurkan untuk melakukan CT scan dada itu bisa dilakukan DRSUI tanpa kontras jadi sebentar langsung jadi hasilnya ya dari CT scan ini bisa kelihatan nih jarak antara dada yang terdepan dengan dada dari samping kiri dan kanan jadi dihitung maksimum diameternya kalau diameternya itu lebih dari 3,25 artinya ini memang kasus yang berat pada kasus yang ringan atau sedang ya di bawah 3,25 kemungkinan kita masih bisa melakukan eksersis ya karena ini kan anak-anak masih dalam masa pertumbuhan masa pertumbuhan masalah ini terjadi karena tulang rawan antara iga dan tulang dada itu pertumbuhannya memang agak berlebih gitu ya sehingga kadang-kadang ada yang maju ke depan namanya dada burung atau pectus carinatum sedangkan pada pasien yang seperti ini namanya dada cekung atau pectus ex capatum oke baik jadi kalau misalnya tadi pakai Haller Index selain itu untuk menentukan oh ini masih bisa dioperasi dengan tadi ya kalau saya baca sih di koran itu bisa memakai teknologi yang minimal invasive surgery itu gimana dok penilaiannya maksud saya kalau saya menjadi orang tua itu kan wah nanti anak saya lama kalau dibelah dadanya seperti itu gimana dok ya memang kita lihat kalau memang severitas berat dari derajat keberatan pasien ini cukup signifikan artinya Haller Index di atas 3,25 memang sudah diindikasikan sebenarnya untuk operasi memang sekarang ini kadang-kadang ada juga berita-berita kalau kita lihat kita memasang apa di iklan atau di apa namanya vakum bell jadi di sedot kayak di sedot dadanya dipakai harian tapi pada kasus yang berat kayaknya tidak terlalu signifikan perubahannya oleh sebab itu kita anjurkan ke operasi jenis operasinya sendiri sebenarnya ada beberapa jenis tapi yang paling banyak dilakukan di dunia ini ada dua jenis yang invasif cukup invasif kita sebut dengan ravage prosedur prosedur ravage ini melibatkan dadanya kita belah ya itu memang agak serum ya kalau dada dibelah belalah dadaku itu memang susah ini memang kerjaan dokter bedah torak nih sebenarnya saya berah belah dada orang tapi tidak seperti itu dadanya dibuka itu hanya untuk tapi memang sayatannya lebar ya dari kiri ke kanan ya terus tulang rawan yang kelebihan pertumbuhan tadi itu di kulitin kita buka kita lepaskan satu-satu setelah itu baru dilipat gitu ya supaya dadanya benduknya seperti simul atau tulang dadanya dibalik diputar tapi memang tindakan itu sayatannya kelihatan cukup besar dan oleh sebab itu dengan rasional tersendiri ada seorang ahli bedah dari Amerika bernama Donald Nass dia mengemukakan satu prosedur yang lebih minimal invasif dengan menggunakan implantasi sebuah batang besi atau pektus bar kita sebut sehingga prosesnya bisa kita lakukan secara minimal invasif dengan hanya dua atau tiga sayatan kecil di dada sebelah kiri dan sebelah kanan ini yang kita lakukan di RSUI pada beberapa pasien dan hasilnya cukup baik ya terima kasih jadi sudah apa sudah ada pilihan lah kalau mau di operasi yang mau yang besar atau yang kecil maksud saya jadi orang tua udah lebih apa namanya lebih tenang lagi memikirkannya apa yang harus dilakukan pertanyaan saya kalau misalnya memakai tadi yang nas prosedur itu dok kira-kira dia bakal kalau misalnya jadi besar kan tulangnya memang besar nih akan ada masalah nggak apakah perlu diganti lagi atau seperti apa ya dok ya jadi memang operasi ini nas prosedur kita pasang implant dan kadang-kadang karena masih tumbuh ya dikhawatirkan ini memang implannya nggak mengganggu pertumbuhan memang indikasi operasi nas prosedur ini biasanya dilakukan pada usia belasan tahun paling baik itu dilakukan dari usia 12 sampai 14 tahun itu rentang paling ideal tapi median atau rata-rata operasi ini dilakukan pada usia 15 tahun biasanya di kebanyakan tempat di dunia jadi pertumbuhan itu dianggap dalam pertumbuhan cepat yang kedua atau growth growth yang kedua pada usia pre-pobertas sampai pubertas dan diharapkan setelah dipasang ini tentunya nggak lama-lama nih bar ini dipasang selama 2 tahun atau paling maksimal atau paling baik itu sebenarnya 3 tahun setelah 3 tahun ini kita lepaskan kembali nah kita punya teknik sendiri sebenarnya supaya bentuk dinding dadanya tidak berubah nih karena kalau ada sesuatu di tengah kalau kita tumbuh ini seolah-olah nanti yang kita hindarkan bentuknya kan seperti gelas jam pasir gitu ya kayaknya seperti ini ya itu bisa kita hindarkan jadi sebenarnya jangan khawatir walaupun anak-anak masa pertumbuhan kita bisa mengantisipasi dengan teknik tersendiri bagaimana kita membuat bar itu atau implan itu bengkok dan tempatnya itu tidak mengganggu pertumbuhan sehingga bentuknya juga akan baik nantinya barangkali yang belum terjawab dari itu diulang lagi atau setelah itu barnya dilepas dan selesai biasanya setelah 3 tahun kita lepas selesai tapi memang kalau pada satu kondisi tertentu kita gak bisa cukup satu bar saja satu bulan saja karena kalau tempatnya ya tempat terrendah dari dada yang cekung tadi itu di banyak tempat misalnya di dua tempat atau dari atas ke bawah dia cekungnya parah apalagi disertai dengan memang penyakit ini paling sering disertai dengan skoliosis yang tulang belakangnya kadang-kadang membengkok yang itu kadang-kadang kita butuh lebih dari satu bar tapi maksimal biasanya hanya dua bar cukup tapi sebagian besar memang yang kita pasang cukup hanya satu bar saja dan setelah dicabur setelah dikeluarkan biasanya bentuknya akan kembali normal jarang sekali angka kejadian untuk operasi ulangan itu hanya sekitar satu persen dari seluruh seluruh kejadian jadi ya tidak banyak baik bagus sekali ya kalau kita mendengarkan tadi tadi kita udah tahu waktu terbaiknya kapan jadi di usia 12 sampai 14 tahun nih kalau misalnya yang datang itu udah tua dok misalnya udah 20 tahun atau 25 tahun itu bagaimana ya dok maksud saya operasinya ini akan berhasil atau bagaimana angka kesuksesannya kalau usianya sudah lebih tua tidak sebenarnya tidak ada masalah nih untuk operasi ini tetap bisa kita lakukan jadi kita bisa memodifikasi kembali dinding dadanya supaya bisa kembali seperti layaknya yang lain lah ya supaya bisa kembali normal cuman memang biasanya kendalanya itu dirasa nyerinya kalau pada anak-anak karena kelenturan dinding dada atau tulang-tulang di dada itu cukup lentur ya sehingga biasanya satu minggu itu bisa pulang bebas dengan obat-obat nyeri yang kita hanya bisa minum saja gitu ya tidak dengan injeksi atau dari suntikan dari belakang tapi kalau pada orang yang lebih tua biasanya membutuhkan anti nyeri yang lebih lama dibandingkan anak-anak gitu perbedaannya tapi tetap bisa dilakukan baik mungkin karena perbedaan usia apa perkembangannya ya iya kelenturan jadi ada yang bertanya juga kepada saya kira-kira berapa lama sih dirawatnya di rumah sakit gitu kan kalau kita membayangkan yang membelah dada itu pasti lama yang dengan nas prosedur ini gimana ya dok pada umumnya rata-rata hari rawat kita itu 5-6 hari setelah operasi jadi satu minggu itu biasanya kalau pasien bisa minum obat anti nyerinya atau bisa menahan nyerinya karena ini memang salah satu masalah yang terjadi setelah operasi adalah rasa nyeri ya ini dada itu yang cekung tiba-tiba wah langsung ini mungkin ada gambarnya ya coba dilihat gambarnya ya gambarnya sebelum operasi ya setelah ini ada gambarnya nah ini dada yang cekung seperti ini ya setelah operasi langsung instan operasinya mungkin sekitar 1 jam 45 menit sampai 1 jam lanjut gambarnya ada ini kita ukur lah lanjut selanjutnya nah langsung wah jadi bagus ya langsung nonjol lagi seperti orang normal jadi memang ya kalau sesuatu yang instan tentunya ada harga yang harus kita bayar diantaranya rasa nyeri tapi biasanya dalam 5-6 hari nyerinya sudah bisa ditolerir sehingga pasien bisa pulang dengan obat-obatan minum saja biasanya juga dengan parasetamol cukup ringan ya dok boleh lihat gak sih kayak gimana operasinya kan kalau ada pemirsa di rumah yang menginginkan atau pengen tahu diapain sih operasi yang nus prosedur itu bisa dilihat dok ya coba gambar sebelumnya ini kalau kita lihat ini saat kita belum melakukan operasi biasanya kita buat dulu nih kita cetak dulu implannya atau barnya namanya pectus bar ya diukur dada dari tengah dada kiri ke tengah dada kanan kita dapat ukuran kelengkungannya juga kita ukur terus kita bentuk barnya sesuai dengan kelengkungan dinding dada yang akan kita masukin nah setelah itu dengan bantuan alat thoracoscope atau tropong ya kita buat sayatan kecil kembali sekitar 1 cm untuk masukin scope-nya scope ini adalah modifikasi sebenarnya karena kita harus memasang bar ini di bawah tulang dada itu kan tentunya ada jantung itu yang daerah-daerah berbahaya sehingga kalau kita bisa melihat kita memasukin barnya juga secara terlihat terang-benerang gitu supaya kita menghindari komplikasi komplikasi ini biasanya sangat kecil sekali untuk modifikasi ini karena kita menggunakan tropong yang bisa mengamati jalannya bar itu di dalam dada dan bisa menghindari organ-organ penting seperti jantung pembuluh darah besar dan lain-lain nah setelah itu sayatan ini di jahit tentunya sayatan ini kecil sekali ya hanya sekitar 2 inci 2 inci itu 5 cm ya segini lah kira-kira nggak sampai 2 buku jari lah begitu ya di kanan dan di kiri dan 1 cm untuk masukin tropongnya dok mau tanya dong tropong itu apa sih kamera gitu iya seperti kamera seperti operasi lubang kunci itu kayak gitu lah kamera yang kecil yang dimasukkan dalam tubuh tapi nanti ditayangkan ke TV oke berarti aman sekali ya operasinya biasanya sih aman oke baik jadi bagaimana apakah ada pesan atau saran yang dokter Arja akan katakan kepada orang tua yang mempunyai anak ataupun siapapun yang mempunyai penyakit seperti ini silahkan dong ya jadi untuk para orang tua untuk adik-adik ya yang merasa atau melihat kok bentuk dadanya agak berbeda ya dengan teman-temannya ya ya kadang-kadang tadi ada yang terlalu menonjol ke depan ada yang cekung ke dalam yang seperti itu boleh ya segera konsultasi dengan spesialis ya tentunya untuk itu biasanya diaksanakan oleh dokter bedah toraks kardia kaskuler di RSUI kita punya senternya dan kita sudah beberapa kali sudah sering ya melakukan operasi ya untuk meminta nasihat ya kira-kira apa yang terbaik yang bisa kita lakukan biasanya langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita harus cek CT scan dada ya tanpa kontras dan itu bisa dilakukan langsung dan memeriksa fungsi jantungnya dengan ekokardiografi atau fungsi parunya juga kadang-kadang pada beberapa pasien kita butuhkan sehingga mungkin kita bisa memutuskan kira-kira ini memang membutuhkan operasi atau bisa dilakukan ya tadi peregangan senam atau pemakaian vakum bel salah satu untuk mengobati atau mencegah keparahan dari dada cekung ini semakin memberat baik terima kasih dok sepertinya sudah banyak sekali yang kita dapatkan tadi jadi pesan kita kepada orang tua ataupun siapapun yang memerlukan penanganan dada cekung sudah tersedia di RSUI baik terima kasih dok terima kasih selamat sampai ketemu selamat menikmati